Intro Welcome back, Queeners! Masih bertema wortel. So, kali ini kita mau bikin, jadi bola-bola chicken, bola-bola ayam, nanti ada wortel parut. Sebelum kita masukin bahannya, kita pakai bawang bombay sama bawang putih. Sausnya nanti kita bikin saus wortel juga ya, why not? Jadi di sini bawang bombay-nya cukup kita potong lebih kecil, karena nanti ini mau kita haluskan lagi. Di sini kita pakai dua buah bawang putih ya. Bawang bombay-nya setengah aja ya? Setengah aja cukup, iya. Ini kita haluskan. Ya, ini kita tutup. Sekarang ini kan yang bawangnya udah halus ya, jadi sekarang kita pakai sebagian di sini untuk ayamnya. Kita masukkan, jadi ayamnya tuh udah dicincang terlebih dahulu ya. Wortelnya di sini kita pakai satu buah wortel. Jadi wortel juga masuk ke sini. Bawang yang sudah dicincang. Nah, bawangnya kita tambahkan satu sendok makan ya. Jadi times, kita kasih satu jumput. Ini untuk rempah-rempahannya biar dia wangi, rasanya. Iya. Sama kita kasih sedikit lada. Lada pepper dan garam. Jangan lupa, jadi kita season ya. Itu. Untuk perekatnya, satu butir putih telur. Ini putih telur. Tepung terigu. Iya, satu sendok makan. Satu sendok makan aja cukup. Ya, not too much. Nah, sama anak-anak kan suka keju. Iya. Benar, they love cheese. Jadi keju kayaknya is a must ya. Jadi keju apa? Ini keju mozzarella. Sama sedikit keju parmesan juga. Kalau misalnya ayamnya mau diganti, bisa pakai udang dong ya? Bisa. Iya, udang juga bisa. Ini kayaknya udah deh ya? Udah, udah. Sekarang tinggal kita scoop aja ya. Jadi biar ukurannya sama, kita bentuk bola-bola. Di sini kita pakai scoop yang kecil. Ya. Nah, tinggal taruh di piring. Setelah saja. Ya. Kita dinginin dulu ya. Oh, kalau sudah digoreng. No, no, no. Kita dinginin dulu, bentar. Nah. Untuk sausnya, di sini kita panasin satu buah saucepan. Wortelnya. Tuh, kita potong-potong. Sekarang tinggal kita tambahkan butter. Butter. Kita taruh satu sendok makan ya, kurang lebih. Kita lelehkan dulu. Kita masukin. Aduk-aduk sebentar. Nah, terus tadi yang sisa yang bawang bombay sama bawang putih. Itu sekarang kita masukin. Iya. Jadi kita masukin di sini ada dua sendok makan. Itu kita masukin sampai nanti dia warnanya sedikit kecoklatan. Oke. Nah, di sini kita kasih garam ya. Kita kasih garam secukupnya. Sama sedikit pepper. Kemudian herbsnya kita tambahkan lagi. Di sini kita pakai thymes. Sama sejumput tarragon. Nah, kalau dia udah mulai wangi gitu. Sekarang kita masukin kaldu ayam. Kita masukin ya. Jadi sekarang nggak usah terlalu banyak. Yang penting nanti wortelnya itu bisa lembut. Oke, jadi ini kita biar dia lembut dulu ya. Sambil nunggu. Sekarang kita bikin yang mashed potato. Oke. Nah, di sini kentangnya kita kukus. Dengan menggunakan Tupperware Steamed It. Jadi tinggal kita matikan apinya. Jadi kita mengukusnya ini dengan menggunakan T-Chef wok pan. Pemanasannya merata, menghasilkan masakan jadi lebih renyah. Dan mampu membuat kandungan nutrisi masakan tetap terjaga. Oke. Tinggal kita taruh di bawah. Tinggal kita taruh di bawah. Dan jangan lupa kita kasih garam. Ya, ini kita sisihkan dulu. Nah, sausnya sekarang mau kita haluskan. Ini tinggal dituang ya. Nah, sekarang kalau ini sudah masuk, kita tutup. Seperti ini. Aku penasaran sama sausnya seberapa. Iya, dan ini kita haluskan dulu. Lihat tuh. Kita aduk. Saun penyakit dia benar-benar halus. Nah, ini sepertinya sudah halus sausnya. Ya. Ini kita balikin lagi ke saus pan. Tuh, this is good for saus. Tinggal kita kasih sedikit yang keju parmesan. Tuh, tinggal kita aduk. Nah, ini sudah matang ya untuk sausnya. Jadi sausnya sudah siap. Nah, sekarang ini bola-bolanya. Mana juga bisa coba. Tinggal kita masukin ke. Oh, gitu. Iya, cuma gini aja. Masaka bisa enggak? Yuk. Tuh, ini langsung di. Yeay. Iya. Masaka. Nah, ini kita goreng. Sampai dia matang, jadi dibolak-balik. Karena kan dia harus matang semua ya. Nah, kalau ada yang udah matang, itu nanti bisa diangkat. Yeay. Here we go. Sekarang tinggal kita plate up ya. Ini mashed potato-nya dulu. Jangan lupa chicken bowl-nya ya. Sampingnya seperti ini. Here we go. Wow. Wow, paksa. Yeay. Iya. Kita taburin sama sedikit teun parsley di sini. Sama mas Raka suka keju kan katanya? Tuh. Iya. Suka ya? Kita kasih keju ya. Yeay. Taburin keju. Yeay. Ini keju parmesan. Kita pakai. Yeay. Oke. Jadi ya? Tuh, udah jadi. Nah, kalau yang untuk mas Raka. Asik. Taraaa. Kayak apa ini mas? Kayak orang. Kayak orang. Iya, terus ada rambutnya di situ. Kalau yang ini buat mas Raka ya. Ini ada tutupnya. Terima kasih Tante Farah. Bisa dibawa pulang. Of course, sama-sama. Oke, nih. Yeay. Bisa masukin sini. Iya. Jadi tinggal kita masukin. Minumnya dong. Minumnya juga masuk ya di sini. Terima kasih Tante Farah, baik sekali ya. Sudah dimasakin. Terus. Here we go. Thank you Tante Farah. Ini bisa buat bakalnya Raka nanti kalau les. Iya. Asik. Pintar. Wuh, seneng banget dia. Oke, hope we go. Well, queeners, jangan kemana-mana. Kita masih ada satu menu lagi. How about desserts? Carrots sebagai desserts? Oh, iya. Stay the queen at home. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.